Arus kendaraan pemudik di gerbang Tol Cikatama terpantau ramai lancar. Kapolri General Listio Sigit Prabowo yang saat itu meninjau titik arus mudik di Cikatama menjelaskan pemberlakuan one-way pada Kamis Malam diperpanjang hingga menjelang sahur, karena lalu lintas cukup padat. Setelah itu, skema kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 Tol Cikampek, sedangkan one-way dimulai dari kilometer 60 sampai 414 Kali Kangkung. Hal ini sebagai upaya agar arus lalu lintas menuju Jakarta bisa lancar. Karena padatnya penumpang, maka padatnya jalur mudik yang mengarah ke timur, maka one-way tadi malam juga kita tarik, kita perpanjang sampai dengan menjelang sahur, sehingga ini juga untuk mengurangi beban. Dan saat ini kita berlakukan konsep kontraflow mulai dari kilometer 47, dan kemudian one-way kita berlakukan lagi di kilometer 60. Ini juga untuk supaya arus dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang mengarah DKI atau penakan melintas ke Sumatera juga bisa berjalan. Arus kendaraan di Ruas Tol Cipularang, kilometer 79 sekitar wilayah Maracang, Purwakarta, Jawa Barat terpantau lancar dari kedua arah pada Jumat malam. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Dari kemacetan di Tol Cipularang, polisi mengimbau warga yang akan menuju Jakarta untuk memperhatikan penerapan one-way atau sistem satu arah. Pengendara yang menuju ke Jakarta disarankan untuk dapat melakukan perjalanan Sabtu hari ini, mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Arus lalu lintas di Gerbangan Tol Cilenyi juga Bandung, Jawa Barat terpantau lancar. Jumat malam, kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dan travel dapat melaju dengan kecepatan tinggi di Ruas Tol Cilenyi. Tak ada kepadatan atau ketersendatan kendaraan yang terjadi di Gerbangan Tol Cilenyi hingga jalur keluar tol. Setidaknya 11 ribu lebih kendaraan telah melintas Gerbangan Tol Cilenyi sejak Jumat pagi. 11 gaduh tol Cilenyi telah dioperasikan secara maksimal dan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, pihak jasa marga telah menyiapkan 6 mobile reader dan 1 jalur transaksi darurat. Sementara itu arus kendaraan pemudik yang melalui jalur selatan Nagrek, Jawa Barat relatif lancar pada Jumat malam. Sebelumnya sempat terjadi kemacetan di jalur Nagrek menuju arah Garut dan Tasik Malaya setelah adanya pemberlakuan buka tutup akibat memberudaknya kendaraan pemudik ke arah timur di jalur selatan Nagrek. Terima kasih telah menonton!